Intro Oke selamat siang ya pada para viewer di channel Monek Surabaya ya Oke pertemuan kembali dengan saya Sonic Lehmann ya Ini untuk siang hari ini kita akan melanjutkan ya Pembelajaran kita mengenai bagaimana belajar trading dari nol ya Ini bagi rekan-rekan semua yang mengikuti channel ini Yang belum subscribe ya Saya kembali ingatkan untuk subscribe dulu channel kita ya Karena channel kita adalah channel edukasi investasi ya Di sini kita akan belajar ya bagaimana video-video edukasi yang kita berikan ya Yang walaupun terfokus kepada perdagangan berjangka atau derivatif ya Ini tidak menurut kemungkinan kita juga membelajari investasi-investasi yang lain ya Karena kita tentunya harus memiliki cara pandang, sudut pandang ya Wawasan yang luas ini mengenai investasi Walaupun kita terfokus ya kepada perdagangan berjangka ya Oke saat ini ya kita sudah tahap mulai memahami ya Mulai kita sudah memberikan pembelajaran ya Ini bagaimana dasar-dasar di dalam trading ya Ini teman-teman bisa cek ya dari video pertama ya Jadi pembelajaran kita ini cukup sistematis ya Jadi teman-teman bisa mempelajari dari awal video ya Berdasarkan urutannya ya Karena kita buat untuk video pembelajaran-pelajaran trading dari nol ya Ini kita berikan memang bagi teman-teman yang belum memahami sama sekali ya Ini bisa dibelajarin ya dari awal satu persatu ya Tapi apabila teman-teman sudah mungkin sudah paham ya Dengan satu dua video bisa di skip ya Bisa dilompatin untuk tahap berikutnya ya Karena kita tentunya belajar ini harus meningkat ya tentunya Oke terakhir kemarin ya kita sudah mempelajari bagaimana tool trading Seperti trendline ya Ini membantu kita untuk bisa melihat suatu kondisi market ya Misalkan kondisi market membantu kita dengan analisa-analisa technical ya Dan juga sudah kita sharing bagaimana analisa-analisa fundamental ya Dan juga ada beberapa tool-tool trading yang membantu ya Salah satunya trendline ya Untuk siang hari ini saya akan memberikan kembali tool trading pembelajaran ya Tambahan ya yang bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memahami ya Bagaimana level-level support, level-level resistance ya Koreksi ya Ini yang dinamakan tool trading yaitu adalah Vibonansi Retracement ya Kita akan memberikan bagaimana pembelajaran untuk pemakaian ya Di Vibonansi Retracement tersebut ya Oke kita akan melihat di sini Sebelum kita masuk ya untuk aplikasinya Ini kita akan memberikan ya Bagaimana Vibonansi ini menunjukkan di mana Sebagai level-level support dan resistance yang akan terjadi ya Ini bisa memberikan bagaimana mengidentifikasi ya Bagaimana arah pasar ya Kemudian bagaimana pemasangan Retracement Vibonansi ini Ini kita bisa lihat di level mana Level-level support dan level-level resistance tersebut ya Dan tentunya penemu ya Untuk Retracement Vibonansi Ini adalah seorang matematik ya Seorang dari negara Italia ya Yang bernama Leonardo Picasso Pigolo ya Yang dikenal dengan Leonardo Vibonansi ya Nah ini dia menciptakan sederet Vibonansi Yang memperkenalkan angka-angka ini ke Eropa ya Tentunya setelah mempelajari dari pedagang India ya Nah ini yang penemu dari Retracement Vibonansi ya Oke kita akan lihat bagaimana pemakaian di dalam Vibonansi Retracement tersebut ya Ini teman-teman bisa gunakan Di dalam MetaTrader 4 ya Ini teman-teman bisa lihat Bisa digunakan Diarahkan ke insert ya Kemudian ada Vibonansi Kemudian kita masuk di Vibonansi Retracement Kemudian kita lihat di sini bagaimana trend market ya Kalau trendnya turun kita bisa tarik dari atas ya Ini bawah ya ini kita lihat Ya kita tarik di sini Ya ini kita lihat Ternyata ada level-level atau garis-garis ya Kita tarik dari harga tertinggi Kemudian dari harga terendah ya Ini baru kita menemukan ini Level-level Fuji Atau disebut dengan Golden Ratio ya Di sini di antara di 61.38 ya Sampai 23 Ini adalah merupakan level Golden Ratio ya Jadi kita perhatikan di sini ya Pada saat ada pergerakan ya Dari atas menuju pergerakan ke bawah ya Ini mulai ada koreksi ya Untuk pergerakan memantul ya Untuk pergerakan terkoreksi Ini juga sebagai pembantu kita ya Untuk sebagai petunjuk Menjadi level resisten ya Sementara kalau misalnya teman-teman Bingung menentukan bagaimana level-level Resisten koreksi ya Ini bisa menjadi atau membantu teman-teman ya Bisa menggunakan garis-garis Fibonansi ini ya Ini kita perhatikan ada di level pertama ya Ini di 23.5 ya Sini Kemudian bila breakout menembus ya Ini akan ada di 38.2 Kemudian ada level selanjutnya di 50% ya Dan kemudian di 61.8 ya Ini adalah Golden Ratio ya Ini diperkirakan disitu apabila terjadi pantulan ya Koreksi kenaikan Bila melanjutkan tren pembalikan kenaikan ya Ini akan melewati garis-garis tersebut Tetapi apabila tidak terlewati ya Dan tentunya akan memantul kembali ke bawah ya Sebagai level koreksi resisten ya Oke jadi disini penggunaan dari Fibonansi Retracement ini Adalah sebagai level ya Koreksi resisten ya Bila terjadi penurunan dan memantul ke atas ya Ini menyebabkan garis-garis level untuk menentukan Sampai di mana level koreksi untuk resisten tersebut ya Jadi teman-teman bisa menggunakan tool trading bantuan ya Ini di Fibonansi Retracement ya Ini penggunaannya Jadi tentukan dulu arah trend marketnya ya Arah trend marketnya dalam kondisi turun ya Atau kondisi naik ya Bila kondisi turun Tarik ya dari atas ke bawah ya Ini akan muncul garis level-level kuji ya Di Fibonansi tersebut ya Kemudian kita bisa lihat level-level resisten ya Bila trendnya turun ya Ini kita bisa lihat level-level di 023 ya Ini kemudian 38, 50 sampai 61,8 Ini adalah level-level golden ratio ya Yang menunjukkan potensi sebagai level resisten ya Bila melewati di atas 61,8 ya Ini memungkinkan ada pembalikan arah market ya Ini yang perlu diperhatikan ya Jadi ini adalah penggunaan untuk koreksi ya Ini level-level resisten di Fibonansi Retracement tersebut ya Jadi teman-teman bisa gunakan tool trading ini ya Salah satu selain dari trendline ya Kemudian Fibonansi Retracement ya Ini sebagai level koreksi ya Ini sebagai level resisten ya Dan juga sebagai level support ya Oke tentunya pemakaian semudah itu ya Bagi teman-teman semua nanti bisa diperketekan ya Di rumah untuk penggunaan dari Fibonansi tersebut ya Bila ada pertanyaan atau mungkin ada komentar ya Silahkan tulis di kolom komentar video ini ya Dan juga silahkan untuk ingin request ya Silahkan ya Ini kira-kira apa yang ingin dipelajari selanjutnya ya Jadi disini kita kembali mempelajari sebuah tool trading Yaitu penggunaan dari sebuah Fibonansi Retracement ya Yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur ya Level-level resisten dan support ya Sebagai arah pembalikan suatu market ya Atau lanjutan untuk pergerakannya Dengan memperhatikan level-level kunci ya Golden ratio ya Ini di garis-garis yang tersedia disini ya tentunya Oke demikian untuk pemakaian di Fibonansi Retracement tersebut ya Semoga bisa memberikan gambaran dan tambahan ilmu ya Ini sebagai tool trading ya Bisa digunakan sebagai penunjuk ya Level-level resisten maupun level support ya Untuk melihat bagaimana tren pergerakan suatu market ya Apakah akan tertahan dan berbalik arah ya Atau mungkin akan melanjutkan tren pergerakannya ya Oke demikian untuk belajar trading dari nol ya Hari ini kita belajar tentang Retracement Fibonansi ya Ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dibelajari ya Yang sebelumnya kita juga memberikan beberapa tool trading Seperti penggunaan trendline ya Bisa dicek di video-video kita sebelumnya ya Oke semoga pembelajaran di belajar trading dari nol ini Bisa memberikan ilmu Memberikan tambahan ya Kemampuan trading Teman-teman semua bisa menjadi Menjadikan trading Lebih mudah Dan lebih maksimal lagi Oke stay tune terus di channel kita Di Monek Surabaya Sambil melihat video-video yang terbaru tentunya Yang tentunya akan menambah wawasan Dan pengetahuan teman-teman Untuk di dalam perdagangan berjangka tentunya ya Dan jangan lupa untuk berikan dukungan kepada kita Dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua Untuk bisa mendapatkan tentunya pembelajaran Yang lebih maksimal lagi Di dalam investasi trading derivatif ini Oke saya Sonny Klamen Mengucapkan terima kasih banyak ya Sampai ketemu kembali Di video kita berikutnya Sukses untuk kita semua Terima kasih telah menonton